selamat menikmati Minibus berisikan dua orang Lelaki dan perempuan Tercebur di dermaga dua pelabuhan Merak Kota Cilegon, Banten Korban pertama yang dievakuasi bernama Yunianto Permono Selanjutnya sang wanita, Natasha Rosa Keduanya dibawa ke RSKM Kota Cilegon Banten, untuk mendapatkan perawatan medis Menurut Ferry Krishna Kondisi sebelum kejadian Tali kapal sudah berada di tempat tambatnya Kemudian ada gelombang air laut di dermaga dua pelabuhan Merak Dugaan sementara Karena alun itulah kapal agak menjauh dari Saitram atau jembatan penghubung dari dermaga ke kapal Dan menyebabkan mobil minibus terjatuh ke air laut Berdasarkan informasi yang dihimpun Korban merupakan sepasang kekasih Korban wanita mengajak kekasihnya ke Sumatera untuk bertemu keluarganya Kemudian ziarah kemakam leluhurnya Nahas Saat akan pergi ke Sumatera Mobil minibus mereka terjatuh ke laut Kini Kepergian mereka ke Palembang dan Lampung dipastikan tertunda Terima kasih telah menonton!